sudah menjadi norma, dan di mana hak berdemokrasi dipenggal oleh kebijakan otoritarian yang dikendalikan oleh pemerintahan militer, di mana masyarakat sipil hanya menjadi pelengkap penderita. Reformasi adalah masa depan Indonesia. Masa depan demokrasi, supremasi hukum, khasasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan. Inilah tujuan akhir reformasi. Sayangnya, bukannya kita semakin melangkah maju mencapai tujuan reformasi, tetapi kita tergagap-gagap dan melangkah mundur jauh ke belakang. Demokrasi kita menjadi flawed democracy atau demokrasi cacat, dan negara kita menjadi negara yang rapuh atau fragile state, dan negara yang menjalankan kebijakan repressive atau illiberal policies. Kita mesti kembali ke tekad reformasi yang kita canangkan tahun 1999. Kita mesti menegakkan kembali demokrasi, supremasi hukum, khasasi manusia, pluralisme, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kami ingin membacakan sebagian dari petitum yang kami sampaikan dalam permohonan yang kami ajukan kepada Majelis Hakim yang mulia. Petitum tersebut adalah yang ketiga, mendiskualifikasi Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumbing Raka selaku pasangan calon serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Yang keempat, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 antara Haji Anis Rashid Baswedan, Haji Mohamim Iskandar sebagai pasangan calon nomor urut 1, dan Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD selaku pasangan calon nomor urut 3 di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024. Majelis Hakim yang kami muliakan. Petitum ini kami bacakan di awal karena kami ingin meminta perhatian Majelis Hakim Konstitusi yang mulia. Terima kasih telah menonton!